Halo teman-teman, kembali lagi di Kampus IT. Ini merupakan video kedua di seri belajar pemograman pattern. Nah, di video yang kedua ini saya akan membahas tentang lingkungan pengembangan pattern. Teman-teman silakan masuk ke website pattern.org ini. Nanti linknya ini akan saya sisipkan di deskripsi video ini. Oke, teman-teman bisa langsung melakukan download pattern di sini. Nah, karena saya menggunakan macOS, di sini otomatis ya. Jadi, patternnya itu otomatis pattern yang untuk macOS. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows, pastilah di sini juga nanti otomatis pattern yang dikhususkan untuk Windows. Kalau memang tidak, teman-teman bisa langsung ke Windows. Pilih yang Windows, kemudian silakan teman-teman pilih yang rilisan terakhir ini ya. Pattern 3, rilisan terakhir ini adalah pattern 3.8.5. Untuk yang pattern 2-nya itu, rilisan terakhirnya adalah 2.7.18. Nah, kita akan menggunakan yang pattern 3. Jadi, teman-teman silakan download yang pattern 3 untuk yang versi yang Windows ya. Oke, kalau untuk yang OS lain atau platform yang lain, teman-teman bisa pilih yang ini, yang order platforms. Nah, di sini teman-teman bisa install. Misalkan teman-teman menggunakan distribusi Linux ya di sini ya. Teman-teman bisa gunakan salah satunya di sini. Oke, kita langsung saja ke instalasinya. Nah, teman-teman bisa download. Setelah download, teman-teman lakukan instalasi. Instalasi di Python itu seperti biasa. Karena di sini saya sudah melakukan instalasi, saya rasa tidak perlu lagi saya lakukan instalasi. Teman-teman bisa lakukan instalasinya karena tahapan instalasinya itu sangat mudah sekali. Seperti biasa ketika teman-teman instalasi aplikasi lain ya. Kalau misalkan teman-teman masih kesulitan, mungkin teman-teman bisa cari referensi video lain untuk melakukan download Python ini. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman bisa melakukan download editor juga, text editornya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah download Python, teman-teman bisa download text editor lain yang berbeda ya. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah download Pythonnya, teman-teman bisa... Oke, teman-teman bisa langsung buka ini, idle-nya ini. Oke, teman-teman cari ya, idle di menu Windowsnya. Kalau teman-teman menggunakan Windows, kemudian dibuka saja. Nah, ini interpreter kita yang bawaan Python ya. Jadi yang default-nya Python itu seperti ini interpreter-nya. Oke, teman-teman bisa coba misalkan kita mencetak string ya, seperti biasa. Oke, kita coba cetak string di sini. Halo, campus IT misalkan. Nah, di sini sudah ditampilkan stringnya, artinya Pythonnya sudah berhasil di install di PC-nya teman-teman atau di laptop-nya teman-teman. Oke, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang idle ini, lingkungan pengembangan yang default-nya Python ini. Oke, saya akan coba menggunakan VS Code. Nah, teman-teman silakan download VS Code, kemudian lakukan instalasi. Nah, di sini karena saya menggunakan Mac, di sini otomatis dia akan merekomendasikan untuk yang pengguna Mac ya. Oke, kalau teman-teman menggunakan Windows, silakan pilih di sini yang Windows. Kalau teman-teman menggunakan Linux atau distribusi Linux lainnya, silakan gunakan yang Linux ya. Oke, atau bisa di pilihan lain di sini. Nah, sama halnya dengan Python, untuk instalasi VS Code atau Visual Studio Code itu standar ya teman-teman. Jadi, tidak begitu sulit untuk instalasinya. Oke, saya rasa kalau teman-teman berasal dari lingkungan IT, teman-teman sudah pasti tahu cara instalasi-instalasi seperti ini ya. Oke, kita akan lanjutkan saja di sini. Nah, kalau misalkan tadi di... Nah, di... Nah, di apa? Di... Idol-nya Python ini, di sini teman-teman tidak cukup kesulitan saya rasa untuk menuliskan kode program yang lebih dari satu baris. Nah, otomatis kita perlu text editor. Nah, sebenarnya Idol ini sudah punya text editornya sendiri. Nah, di sini. Jadi, teman-teman di sini bisa menuliskan script yang lebih dari satu. Oke. Teman-teman juga bisa menggunakan text editor lain. Misalkan, text editor yang barusan teman-teman download yaitu VS Code. Nah, yang ini ya, VS Code. Kita akan coba membuat code simple, mungkin satu fungsi saja. Kemudian kita tampilkan instruksi dari fungsi tersebut. Oke. Di sini saya akan membuat satu buah folder dulu. Mungkin namanya apps. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman silahkan buka terminalnya. Kalau sudah buka terminal, teman-teman pastikan berada di desktop ya nanti ya. Oke, kita akan masuk dulu ke desktop. Nah, seperti ini. Oke, saya sudah ke desktop. Saya cek di sini ternyata ada apps ya. Oke. Kalau sudah ada apps di sini, saya akan masuk ke apps-nya. CD apps. Oke, seperti ini. Saya clear dulu ya. Kita sudah masuk di apps-nya. Nah, sekarang saya akan buka VS Code saya. Nah, di sini VS Code-nya sudah terbuka ya. Jadi, otomatis directory-nya itu di apps. Oke, selanjutnya kita akan buat di sini satu file yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat program Python sederhana di sini. Silahkan teman-teman klik di apps ini. Kemudian klik yang bagian paling kiri ini ya. Karena bagian paling kiri ini adalah file. Sedangkan yang kedua ini adalah folder atau directory ya. Oke, kita pilih yang file. Oke, di sini teman-teman silahkan buat nama filenya itu apa. Saya akan buat nama filenya itu mine. Kemudian extension-nya itu adalah py atau python. Oke, saya langsung enter saja. Nah, di sini sudah jadi ya. Oke, kalau sudah jadi. Teman-teman bisa tuliskan di sini satu fungsi. Misalkan, saya akan buat satu fungsi di sini. Seperti kemarin saja. Nama fungsinya adalah fungsi halo. Kemudian fungsi halo ini akan menampilkan sebuah string ya. Misalkan halo, kampus, it. Misalkan. Oke. Kemudian kita akan buat objeknya di sini untuk menampilkan datanya ya. Oke, selanjutnya kita bisa eksekusi melalui terminal. Teman-teman bisa eksekusi melalui terminal atau melalui terminal yang ada di VS Code-nya. Nah, cara menampilkannya seperti apa. Sebentar. Nah, di sini di terminal, pilih yang new terminal ini ya. Nah, dia akan tampil. Atau kalau di macOS itu, teman-teman bisa menggunakan control plus tombol pada keyboard yang di atas tab itu ya. Yang seperti simbol equivalent itu. Nah, itu bisa digunakan shortcut-nya ya. Atau bisa melalui menu ini, terminal, kemudian new terminal ya. Oke. Cara mengeksekusinya seperti apa. Teman-teman bisa masuk ke apps-nya dulu. Nah, di sini kita sudah berada di desktop. Kalau sudah masuk ke desktop, kita cek di sini. Ternyata ada apps ya, directory apps. Kita masuk ke apps-nya. Oke, saya lihat dulu ya. Nah, kita sudah masuk ke apps-nya. Nah, kemudian kita jalankan file kita ini ke CLS dulu. Nah, ternyata di dalam directory apps itu ada satu file dengan nama main.py. Nah, di sini saya akan menjalankan file ini. Caranya, silakan ketik Python, kemudian nama filenya. Plus extension-nya ya, .py. Oke, saya enter saja ya, teman-teman. Nah, di sini sudah keluar string yang ditampilkan adalah Halo Campus ID. Nah, untuk di VS Code, cara menggunanya seperti ini ya. Oke, jadi di sini untuk yang versi offline-nya. Jadi, versi offline ini teman-teman harus melakukan instalasi Python-nya, kemudian melakukan instalasi editor-nya atau text editor-nya. Jadi, akan memakan beban memori PC atau laptop teman-teman sendiri. Nah, apakah ada alternatif lain? Alternatif lain tetap ada ya, pasti ada. Oke, di sini saya akan sampaikan alternatif lainnya yaitu secara online. Kalau misalkan teman-teman punya kuota banyak atau ada akses internet yang berlebihan, mungkin di rumah atau di kos-nya teman-teman bisa memanfaatkan lingkungan pengembangan yang online ini ya, teman-teman. Opsi yang pertama itu, teman-teman bisa menggunakan Reflit. Oke, kemudian teman-teman langsung pilih yang bahasa pemogramannya itu Python 3 ya. Oke, nah di sini kita sudah gunakan ini sebelumnya untuk di video yang sebelumnya ya, untuk mencoba beberapa kode sampel. Oke, di sini teman-teman bisa menambahkan file juga di sini, add file di sini bisa dengan ini, atau add folder atau directory juga bisa. Misalkan teman-teman ingin melakukan upload file, misalkan teman-teman ingin upload file dengan extension CSV, misalkan data yang bentuknya CSV ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan fitur-fitur yang ada di sini. Oke, upload folder juga bisa di sini. Oke, saya rasa di sini teman-teman sudah cukup paham ya, karena kita kemarin menggunakan ini untuk menjalankan beberapa kode Python kita. Oke, selanjutnya yang saya ingin jelaskan adalah Jupyter Lab. Nah, Jupyter itu sebenarnya ada versi yang offline namanya Jupyter Notebook. Nah, di Jupyter Notebook itu, teman-teman, sebentar ini. Oke, kita ini dulu ya, kita back dulu. Nah, teman-teman bisa ke jupyter.org di sini. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman ingin lakukan instalasi Jupyter Notebook itu secara offline, bisa di-install. Nah, jadi yang jupyter ini ada versi offline dan ada juga versi online ya. Jadi, ada offline, ada online. Nah, kita coba yang online dulu di sini. Teman-teman, silakan pilih yang Jupyter Lab yang ini. Oke, kita tunggu saja ya, teman-teman, di sini. Nah, mungkin prosesnya sedikit memakan waktu untuk yang Jupyter, yang online version ini. Oke, kita tunggu saja ya. Nah, di sini dia sudah load tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, sepertinya sedikit ada perbedaan ya dengan Jupyter Notebook. Mungkin beda proyek ya, di sini Jupyter Lab. Kalau yang versi offline itu, namanya Jupyter Notebook. Oke, teman-teman bisa, ini dokumentasinya. Teman-teman bisa di-close saja dokumentasinya di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kurang lebih ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan yang versi offline, Jupyter Notebook-nya kurang lebih tampilannya mungkin seperti ini. Mungkin ada sedikit perbedaan. Oke. Cara menggunakannya seperti apa? Ini misalkan bisa, oke, ini saya close dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan notebook yang mana misalkan. Oke, misalkan kita contohkan dari yang paling bawah ya. Teman-teman ingin menggunakan yang terminal misalkan. Oke, jadi yang terminal ini bentuknya seperti ini. Apa kita harus ke interpreter-nya dulu? Nah, kita langsung masuk ke interpreter-nya dulu ya. Sama saja dengan terminal atau command line kalau di Windows ya. Oke, misalkan kita print saja string yang sederhana di sini. Oke, kita coba ya, teman-teman. Nah, di sini tampil stringnya. Oke, penggunaannya di sini sama saja dengan terminal yang kita miliki atau command line ya. Oke, saya close lagi. Saya akan gunakan yang console di sini. Nah, yang console ini teman-teman tidak perlu masuk. Sepertinya di sini sudah otomatis masuk ke interpreter-nya Python ya. Oke, kita coba print misalkan. Halo. Oke, kita coba ya, string yang lain. Selamat belajar Python misalkan. Oke. Oke, teman-teman langsung enter saja ya. Harus dijalankan ya, sepertinya kita harus... Oke. Oke, harus dijalankan ya, tidak bisa di-enter ya di sini. Teman-teman harus menjalankannya menggunakan menu yang ada di sini. Run selected cell. Jadi, cell yang terpilih di sini yang akan di-eksekusi ya. Oke. Itu untuk yang console ya. Yang console ini, Python 3 yang console ini. Kemudian kita coba yang notebook. Nah, yang notebook tampilannya itu seperti ini. Teman-teman bisa membuat keterangan di sini ya. Seperti markdown. Nah, yang ini markdown. Teman-teman bisa membuat judul. Misalkan kita buat judul. Gunakan ini ya. Gunakan tanda pagar ini atau crash. Misalkan kita akan buat keterangan. Misalkan belajar Python. Ini kita buat judul. Belajar Python di sini. Kemudian teman-teman bisa jalankan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan buat sub judulnya lagi. Gunakan dua tanda pagar ini ya. Simbolnya ini, simbol pagar ini. Gunakan dua. Atau bisa juga tiga. Lebih kecil lagi dia. Oke. Misalkan yang pertama kita akan membuat, mencetak, apa, string misalkan ya. Oke. Kita jalankan saja. Pastikan di sini jangan code ya. Tapi markdown. Pilih yang markdown. Nah, seperti ini. Kemudian jalankan. Nah. Oke. Kalau kita ingin menulis code Python-nya, kita pilih yang code. Yang code ya. Jangan yang markdown atau yang di bawahnya ini. Row. Oke. Kita langsung buat di sini. Print. Print apa misalkan? Selamat belajar Python. Oke. Silakan teman-teman jalankan. Nah, di sini tampil ya. Stringnya selamat belajar Python. Oke. Itu untuk yang Jupiter Lab ya. Teman-teman bisa gunakan Jupiter Lab. Jupiter versi yang online. Oke. Kemudian yang sering saya gunakan dan akan saya kenalkan ke teman-teman adalah yang ini. Google Collab. Oke. Teman-teman cara masuknya seperti apa? Oke. Cara masuknya teman-teman cukup menuliskan kata kunci Google Collab. Kemudian pilih yang paling atas ini. Google Collab. Oke. Tampilan awalnya seperti ini. Kalau teman-teman belum ada project, di sini belum ada yang ditampilkan ya. Jadi yang ditampilkan hanya ini saja. Welcome to Collab. Collaboratory. Oke. Kemudian teman-teman bisa pilih yang New Notebook. Oke. Di sini. Kita pilih yang New Notebook. Kita tunggu prosesnya ya. Oke. Di sini ya teman-teman. Nah. Di sini teman-teman bisa. Sebentar. Oke. Teman-teman bisa membuat section-nya juga. Misalkan. Misalkan. Saya ingin membuat text di sini. Oke. Sebentar ya. Ini saya hapus dulu. Ini tadi. Atau ini saya hapus juga ya. Kita ingin membuat text. Markdown. Kemudian di sini saya buat belajar python. Nah. Ini untuk text ya. Nah. Bentuknya nanti seperti ini. Oke. Kalau sudah saya enter saja. Di sini harus di running juga sepertinya. Oke. Tidak perlu saya running ya. Jadi misalkan saya ingin menambahkan text lagi. Jadi. Dia otomatis sudah dijalankan ya. Sudah di compile. Oke. Saya buat sama saja dengan yang sebelumnya. Di sini. Misalkan. Menampilkan. Menampilkan. String. Misalkan. Oke. Saya masukkan kodenya di sini. Misalkan. Frame. Selamat. Selamat belajar python misalkan. Misalkan. Saya mau buat. Ini lagi. Text lagi. Di bawahnya. Oke. Operator. Oke. Ini. Yang bagian code. Kalau teman-teman ingin menjalankannya. Teman-teman bisa. Klik. Play button yang ada di sebelah kiri. Code-nya. Atau script-nya teman-teman. Kita klik saja ya. Oke. Di sini dia akan mengeksekusi. Cell yang kita pilih ini. Bisa teman-teman tunggu saja. Jadi. Sebenarnya ini. Cepat atau lambat eksekusinya itu. Tergantung koneksi teman-teman ya. Nah. Di sini sudah ditampilkan. Selamat belajar pattern. Oke. Kemudian. Di sini. Jadi bentuknya itu. Kalau misalkan teman-teman buat banyak di sini. Bentuknya itu nanti seperti. Data isi ya. Yang sudah di link kan. Nah. Seperti ini. Misalkan kalau saya ke operator. Dia akan ke operator. Seperti ini. Kalau ke. Menampilkan string. Dia langsung. Menuju yang menampilkan string. Nanti di sini ada banyak ya. Misalkan nanti. Kita akan menggunakan ini. Untuk. Belajar pattern kita ya. Teman-teman. Nah. Di sini teman-teman juga. Bisa. Melakukan rename filenya. Oke. Misalkan di sini. Saya buat. Nama filenya. Belajar pattern. Misalkan ya. Nah. Seperti ini. Silahkan di enter saja teman-teman. Oke. Kalau sudah. Otomatis dia tersimpan ya. Nah. Kelebihannya. Kelebihan. Salah satu kelebihannya. Teman-teman nanti bisa explore sendiri. Di Google Collab ini. Salah satu kelebihannya itu. Teman-teman bisa. Menyimpan. Hasil pekerjaan teman-teman. Di dalam GitHub. Di GitHubnya teman-teman ya. Misalkan. Saya sudah punya. Saya sudah buat GitHubnya. Untuk kampus IT di sini. Silahkan nanti teman-teman bisa cek. Untuk beberapa proyek yang sudah kita kerjakan ya. Di sini. Oke. Misalkan. Kita ingin. Menyimpannya di dalam GitHub kita. Bisa kita pilih yang. Copy in GitHub. Jadi. Ada salinannya nanti di GitHub. Apakah yang di collab hilang? Tidak ya teman-teman. Di collab tetap ada. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Oke. Misalkan kita. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Nah. Kalau teman-teman sudah melakukan login ke GitHub. Otomatis. Tampilannya seperti ini. Nah. Collaboratory by Google Collab ya. Oke. Want to access your campus IT account. Di sini. Jadi dia akan mengakses akun campus IT. Silahkan teman-teman pilih yang tombol hijau ini. Nah di sini. Kebetulan saya belum punya proyek di campus IT. Itu jadi. Di sini tidak bisa milih. Ini ya. Directory-nya ya. Repo-nya. Repo-nya. Kalau di GitHub itu istilahnya repo ya. Oke. Kita buat dulu repo-nya. Satu repo di sini. Misalkan. Misalkan. Belajar 01. Misalkan ya. Oke. Kita buat sembarangan dulu aja. Belajar 01. Misalkan. Oke. Mungkin kita butuh redmi filenya ya. Oke. Nah di sini saya sudah membuat satu repo dengan nama di sini. Namanya adalah belajar 01 ya. Oke. Belajar 01. Sebentar. Repo-nya kita. Nah ini repo-nya kita ya. Misalkan. Kita kembali ke sini. Kita cancel dulu. Kita coba. Kita ulang ya. Step by step-nya. Save copy in GitHub. Nah di sini. Sudah ada ya reponya. Campus IT. Slice belajar 01. Kalau misalkan teman-teman buat beberapa repo di sini. Kita contohkan lagi ya. Buat repo lagi. Misalkan. Belajar. 02 misalkan ya. Kita butuh redmi juga. Redmi-nya. Nah di sini sudah masuk. Ini belum bisa ya. Di sini kita coba save lagi ke GitHub-nya. Oke. Nah ini sudah ada ya. Jadi repo yang belajar 01 dan repo yang belajar 02. Repo belajar 01, repo belajar 02. Nah seperti itu penggunaan Google Collab. Jadi lebih mudah ya teman-teman. Sebenarnya ada versi lain dari Google Collab ini. Ini bukan versi lain ya. Tapi perusahaan lain. Amazon ya. Perusahaan Amazon. Amazon Web Service-nya. AWS. Kalau tidak salah namanya. Sage maker ya. Kalau tidak salah saya. Jadi bentuknya juga kurang lebih seperti ini. Tapi fitur-fiturnya jelas lebih banyak ya. Karena berbayar. Oke. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Untuk yang video kedua ini. Tentang lingkungan pengembangan Python-nya ya. Jadi silakan teman-teman pilih. Mau menggunakan yang offline. Atau mau menggunakan yang online. Kalau ingin menggunakan yang offline. Teman-teman harus menginstalasi Python. Sedangkan kalau teman-teman ingin menggunakan yang online. Lingkungan pengembangan yang online. Teman-teman tidak perlu install apapun. Cukup kuota internet. Akses tanpa batas ya. Internet stabil juga. Itu sudah pasti. Teman-teman bisa mendeploy. Program teman-teman. Oke. Nah kenapa kita harus migrasi. Karena sekarang ini sudah banyak penggunaan cloud ya. Jadi teman-teman harus bisa lebih maju. Jadi kita tidak menggunakan yang offline lagi. Kita menggunakan online. Sampai ke production level-nya. Nanti kita akan menggunakan yang online misalkan ya. Oke. Sekian teman-teman. Semoga bermanfaat. Silakan dibagikan ke rekan-rekan. Atau teman-teman yang lain yang ingin belajar pattern. Di next video selanjutnya. Kita akan langsung masuk ke programming pattern-nya ya. Oke. Sekian video saya. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.